Intro Pemirsa, serba-serbi Ramadhan kali ini akan mendatangi salah satu desa di kecamatan Pedan dimana ada warga yang berhasil mengembangkan kerajinan unik berupa sepatu lurik Sebagai upaya mengenalkan lurik yang saat ini menjadi tiri khas Klaten dengan kerajinan sepatu lurik ini ternyata mampu merauk omset hingga 5 juta per bulannya Kerajinan unik sepatu lurik ini berada di Sabendo kecamatan Pedan Kerajinan tersebut dirintis oleh Nunung Suprapto sejak 2 tahun terakhir Hingga kini belasan motif sepatu lurik telah dibuat Pemirsa sepatu lurik berasal dari berbagai daerah di seluruh santara seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, hingga Kalimantan Nunung Suprapto menjelaskan awalnya ia memiliki keterampilan membuat sepatu saat bekerja di pabrik kemudian memadukannya dengan lurik agar semakin menarik Langkah tersebut juga dilakukan untuk melestarikan dan mengenalkan lurik yang saat ini menjadi tiri khas Kabupaten Klaten kepada masyarakat sepertinya saya mau bikin aja mau membangun lurik di Klaten supaya terkenal lurik Klaten motifnya ada kurang lebih 15an motif yang paling gini nanti motif hidangan gini sama lurik itu proses pembuatan sepasang sepatu sendiri membutuhkan waktu sekitar 1 jam setiap harinya ia mampu membuat antara 8 pasang sampai 10 pasang sepatu lurik setiap bulannya permintaan sepatu lurik hingga mencapai 200 pasang dengan omset mencapai 5 juta rupiah kerajanan unik sepatu lurik tersebut ditawarkan dengan harga 80.000 sampai 85.000 rupiah per pasang sedangkan sandal lurik dijual seharga 75.000 rupiah per pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati